...susah... ...dengkali mau ditampung... ...eh yaudah... ...ya namanya anak ya besok-besok... ...anak-anak tuh kalau berangkat... ...kita berangkat tengah-tengah pulang tengah-tengah tinggal ya gitu kemungkinan... ...harus diatur duluan... ...dijelasin ya kadang-kadang anak kan gak mau paham... ...nah ini gini nih... ...anak-anak banyak minta sama orang tuanya untuk jalan-jalan... ...tapi ya kadang-kadang orang tua gak bisa memberikan hal itu... ...mungkin ada kesibukan, ada aktivitas... ...dan ini terhitung... ...ayahnya atau orang tuanya jadi dosa gak nih guru... Al-Quran surah Al-An'am ayat 151 A'udhu billahi minash shaytanir rajim Qul ta'alau at'lu ma harma rabbukum alaykum... ...alla tushriku bihi shay'ah A'la tushriku bihi shay'ah... ...wabil walidain ihsana... ...wala taqtunu awlaadakum min imlaaq... ...Selima kasih hasil- itanya whatever... ...likom nob entails... ...tipin� cuhhh... Ayat yang begitu konferensif Mengajarkan kepada kita Sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk diantaranya Nahnu naruzukukum Bukan kamu yang kasih rezeki Kepada anakmu, bukan kamu Yang kasih sesuatu kepada anakmu Tapi kamilah kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang berikan rezeki kepadamu Dan juga kepada mereka Anak-anakmu, Al-Quran surah 6 Ayat 151, kaitannya dengan Traveling, dengan healing, dengan jalan-jalan Apakah seorang orang tua Berdosa ketika Dia tidak memberikan jalan-jalan Kepada anaknya Kalau itu termasuk Nafkah, maka orang tua Berdosa Kalau itu termasuk sesuatu yang Pokok, maka orang Tuanya berdosa Kenapa? Nabi SAW Membiarkan Ibu Nda Aisyah Pernah untuk menonton Pertunjukan daripada Habasya Berarti Ibu Nda Aisyah juga butuh healing Traveling, jalan-jalan, nonton Maka diberikan oleh baginda Nabi SAW Sampai pada akhirnya Bunda Aisyah betahnya bukan karena nontonnya Karena bersender di bahunya Nabi SAW Pengen lama-lama gitu Ibu Nda Aisyah juga diajak oleh Nabi SAW Lomba lari Pernah kita sering dengar ceritanya itu Berarti Nabi SAW juga menghibur keluar Keluarganya Nabi SAW bahkan pernah jadi wahana Bagi cucunya Wahana apa? Wahana kuda-kudaan Kalau kita mungkin bawa cucu naik kuda-kudaan Di pasar malam Kalau Nabi beliau yang jadi kuda-kudaan Bagi cucunya Bahkan tidak mengangkat kepalanya ketika sujud Karena tahu cucunya sedang jadiin Kakeknya kuda-kudaan Subhanallah Maka dikatakan Wahai Hasan, wahai Husein Tidak ada kendaraan yang lebih mulia Daripada kendaraanmu Kenapa? Kendaraannya Hasan Husein Adalah Nabi SAW Begitulah akhlak Nabi SAW Memperlakukan keluarganya Istrinya Begitu pula anak-anaknya Begitu pula dengan cucu-cucu beliau Yang mulia Maka kita kalau ngikut akhlak Nabi SAW Kadangkala ada orang muda Habisin waktu buat cari uang Ternyata pas tua habisin uang Buat nyari kesehatan Maka subhanallah Berikan yang terbaik Untuk keluarga kita Khairukum khairukum li ahli Wa ana khairukum li ahli Sebaik-baik daripada kalian Daripada yang terbaik terhadap keluarganya Maka aku Kata Nabi SAW Yang paling baik diantara kalian Terhadap keluarga aku Maka orang tua bisa tergolong Walim Kalau tidak memberikan haknya Kepada keluarganya Orang tua bisa tergolong Walim Kalau tidak berikan hak Kepada anak-anaknya Cuman orang tua itu Kadangkala lebih tahu Prioritas yang mana Nah Boleh jalan-jalan Tapi setelah pekerjaan Ayah selesai Ini soalnya Menyangkut banyak orang Kalau ayah Nggak selesaikan proyek ini Banyak kasihan orang Tidak keluar gajinya Tidak cair ininya orang lain Tapi jangan sampai Kita mengejar dunia Dan itu Mematahkan hatinya Anak-anak Sehingga mereka benci Dengan orang tuanya Sehingga mereka Tidak menghargai orang tuanya Dan tidak mau mendengar Nasihat orang tuanya Jadi pemahaman itu penting ya Subhanallah Betul Udah ikutin aja Ada orang-orang itu Tapi kalau diterangin Mungkin dia paham ya Makanya kita dengar Nasihat dari guru kita Gus Baha itu Anak kalau mau beli Ikan cupang Kasilah Selain engkau bahagiakan Anakmu kau bahagiakan juga Penjual ikan cupang Masya Allah Dapet dua-duanya Tepuk tangan dulu yuk Baik Alhamdulillah Kita masuk ke dalam segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Baik yang di studio dulu ya Siapa yang mau nanya Yang sini Yang Oh oke ya Silahkan Ibu Mau bertanya kepada Boleh berdiri lagi Pertanyaannya diulang Karena tadi udah nanya ya Kita ulang ya Yuk Mau bertanya kepada Ustadz Maulana Silahkan Ibu Lihat ke sana Ibu Keluarga Ibu lagi nonton Namanya siapa Nama saya Ibu Ade Hayati Dari Majlis Tarim Nurul Amal Kabumi Iya Salam dulu Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kamu nanya kepada Ustadz Maulana Iya Yuk Katanya kita kan harus Sholat sebelum traveling Terus Sesudah atau sebelum Terus Berapa rakaat Terus bacaannya Seperti apa Oke Terima kasih Oke makasih Nanti Ibu next habis ini ya Oke aku pinjem dulu yuk Silahkan guru Iji Nabi dan Sasam Sholat Kan Sebelum perjalanan Namanya Sholat Sunat Safar Sholat Sunat Safar Berapa rakaat Dua Berapa rakaat Dua Kapan dilakukan Sebelum Di mana dilakukan Di rumah Salat Kalau sesudah Ustadz Boleh gak Sholat Sunat Sesudah perjalanan Bisa Sholat Sunat Safar juga Di mana dilakukan Di masjid Di jalan Masjid Ya jadi Kalau mau berangkat Salat Sunatnya Di rumah Dua rakaat Kalau pulang Salat Sunatnya Di masjid Baru tiba Langsung di masjid Supaya apa Kalau perjalanan Sebelum berangkat Untuk bersama keluarga Kita berangkat Kalau pulang nanti Perlihatkan kedatangan kita Kalau kita sudah datang Di masyarakat Kenapa di masjid kan Jadi orang lihat Oh sudah datang Saya lihat tadi di masjid Ya Sebaiknya sebelum pulang Rasulullah SAW Kadang-kadang sebelum pulang Mampir dulu Untuk membenahi diri Baru balik ke rumah Kalau dalam perjalanan Salah satu hikmahnya Supaya kita bersih dulu Baru pulang ke rumah Oke Ya minimal Salat Sunat di bandara lah Saya Salat Sunat di bandara Salat di bandara Baru balik ke rumah Jadi enak sampai di rumah Nah rakaat pertamanya Adalah kuliah ayu al-kafirul Rakaat keduanya adalah Kuluhu Allah Atau surah al-falak Rakaat pertama Rakaat keduanya Ruka Eh surah an-anas Itu yang dibacakan Oke Lalu Perbanyaklah Ini Ayat kursi diperbanyak Sesudah salat Dan Mohon izin Kuliah ayu al-kafirul Maaf Li'ilafi kuraisin Dibaca Jadi Perbanyak dalam perjalanan itu Ayat kursi sama Li'ilafi kurais Insya Allah Apalagi kalau kita sudah masuk di daerah orang Bacalah Li'ilafi kuraisin Berikanlah aku keamanan Aman Nyaman Kenyang Tuh dua tiga Aman Nyaman Kenyang Tuh dua tiga Aman Nyaman Kenyang Jadi sepanjang perjalanan Aman Nyaman Kenyang Oke terima kasih Gua tepuk tangan dulu yuk Diamalin ya Masya Allah Terima kasih Nah sekarang Umi yang tadi mau nanya Kita kasih kesempatan langsung aja ya Iya Tadi soalnya kalau langsung ke Umi Belum saat tuh ya Yang bawah masih Pengen nanya lagi Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan nama saya Eli Kusmiati Dan Imadzis Da'lim Nurul Ahmad Di ceru Sukabumi Sukabumi Tepuk tangan dulu yuk Tanya dong Ustadz Iya boleh Saya mau nanya Kak Bip Usman Gini Bip Biar travelingnya Dapat pahala Perginya pada malam hari Apa benar Oke Terus apa keutamaan Pergi pada malam hari itu Tolong jelaskan Bip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Jalannya malam-malam Bip Malam-malam mau ngapain Katanya ada beda nih malam-masi yang benar gak sih Bip Akhir ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Banyak yang bertanya Yang paling enak itu jalannya kapan? Jalannya kapan? Dijelaskan dengan sabdanya Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alaikum biduljah Fa innal arda tutuwa billail Bahwasanya Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dirawatkan dari Abi Hurairah r.a Hendaklah ketika kalian berpergian Pada waktu duljah Yang ini pada waktu malam Karena seolah-olah bumi itu terlipat pada waktu malam Makna ini adalah Yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika berjalan itu Hendaknya dimulai pada malam hari Lebih nyaman Lebih tenang Lebih nikmat Dan terasa cepat Terasa dekat Maknanya sangat banyak Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kalau berangkatnya malam hari Nanti kalau misalkan perjalanan Cuma sejam, dua jam, empat jam, lima jam, enam jam Pagi harinya udah enak Pagi harinya udah enak Kalau kita juga mau berangkat umrah Itu perjalanan rata-rata itu malam Malam perjalanan Sampai di sana Pagi hari Dan disunahkan untuk pergi malam hari Adalah tujuannya agar apa? Agar lebih nyaman Lebihnya nyaman Dan seolah-olah bumi itu terlipat Seolah-olah itu maksudnya cepat waktunya Waktu duljah ini Waktu yang sangat cepat Dan tidak terasa Dan tidak terasa Dan juga di sana berbeda sama di sini Di sana padang, pasir Kalau pagi hari atau siang hari Triknya dasyat Triknya luar Luar biasa Karena pergi malam hari Lebih tenang Lebih adem Apalagi kalau di musim pa Panas atau musim kemarau Tapi kalau misalkan di musim Dingin Kalau misalkan pagi hari Maka pagi hari itu lebih Lebih enak Atau lebih sejuk Ataupun lebih nyaman Tapi sunahnya baginda Rasulullah s.a.w. pada malam hari Kalau kita juga Kalau pulang kampung Misalkan ibu Enaknya berangkatnya kapan? Malam hari Biar enggak ma Macet Karena pagi siang hari Atau sore hari Ma Macet pergi malam hari Sampai sana pagi hari Maka dipakai istirahat sebentar Habis itu Keliling rumah keluarganya Saudaranya Sanak familinya Mencari apa? Mencari silaturahmi Dan mendatangkan sebuah keberkah Keberkahan Kalau misalkan ditanya Boleh enggak kita berangkat pagi hari? Boleh enggak jadi masalah Siang hari boleh enggak? Boleh siang hari Sore hari? Boleh sore hari Kapan pun waktunya Yang penting adalah Waktu yang terbaik Yang waktu tersebut Tidak digunakan Dinginkan untuk maksiat Maka diperbolehkan Disunahkan Oleh Rasulullah s.a.w. Untuk bersafar Silaturahmi Dan lain sebagainya Oleh karena itu Kalau misalkan ada yang bertanya Bahwasannya malam hari lebih baik Silahkan malam hari Sunnahnya malam hari Silahkan malam hari Bismillah Karena banyak penerbangan pesawat itu Kalau keluar negeri pada malam Malam hari Karena lebih tenang Lebihnya Lebih nyaman Dan juga ada juga yang siang hari Ada juga berangkat umroh Yang sore hari Tergantung pada jam-jamnya Tapi yang terpenting adalah Ketika mengikuti sunnahnya Rasulullah s.a.w. Assalamualaikum biduljah Berangkat pada waktu malam hari Menatang satu kebaikan Dan lebih tenang bawaannya Masya Allah Terima kasih ya Habibi Tepuk tangan dulu yuk Dan langsung Gak pakai lama-lama lagi Kita kasih kesempatan lagi Untuk yang mau nanya Siapa yang mau nanya? Iya Baik yang paling atas ini Silahkan neng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Naida Riyanti Dari Majelis Ta'lim Nurul Amal Cicuruk Sukabumi Tepuk tangan dulu yuk Iya Silahkan neng Tanya dong Ustadz Iya Saya mau bertanya kepada Ustadz Maulana Guru lagi nih Apa benar Kalau selain sholat Kita sebelum pulang traveling itu Harus takbir Lalu kalau harus takbir Apakah di tempat umum Atau bagaimana? Oke Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagus ya Ijin Nabi dan Sasan Ketika kita pulang dari traveling Bagusnya kalau sudah selesai urusan Udah mau pulang Yuk kita kumpul semuanya Udah selesai semua Yuk Takbir Allahu Akbar Takbir Allahu Akbar Takbir Allahu Akbar Artinya semua urusan selesai atas pertolongan Allah Semua selesai urusan atas bantuan Allah Allah Ada masalah Ada masalah? Tidak ada Tidak ada Terus tebarkan sejadah Cari arah kiblat Jadi enak Jadi sudah bikin tempat sholat Kemudian kalau mau pulang Alhamdulillah Benain dulu Rapiin semuanya Lalu sentuh tempat tidurnya Ya Di tempat-tempat baru pulang Ya kenapa? Artinya sudah aman selesai Salah satunya adalah Bagaimana kita mengingat Allah setelah pulang Bukan Justru lalai Baru baca Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Berapa kali bu? Tiga kali Untuk menandakan Bahwa urusan kita sudah selesai Atas bantuan Allah Dan tidak ada masalah Dalam perjalanan kita Karena kita bersama dengan Allah Lalu bentuk bagian daripada Kesukuran nikmat Atas apa yang kita lakukan Dalam perjalanan ini Insya Allah kita mendapatkan keberkan Nih Yang lagi trapling Ingat Jangan sampai trapling kita Justru menjauhkan kita Kepada Allah Salatnya tetap dijalankan Betul tidak? Lakukan kewajiban kita Terus ingat Coba kalau kita pergi Kemarin saya kan Ke laut ya Di perjalanan kita lihat Ya Allah kecilnya kita Iya betul Luasnya lautan Ya itu kan enak Artinya Menandakan kita Mengagungkan Membesarkan Allah Alhamdulillah Jadi kembali lagi Pertanyaannya Apakah sendiri Tempat sunyi Atau tempat umum Jawabannya Sebaiknya di tempat umum Kenapa? Supaya semua bisa ikut Ayo Baru kita berdoa Salam salaman Jadi tidak ada Kesombongan dalam perjalanan Utamanya Ibu ketua tadi Yang pimpin Gak apa-apa Kalau ibu ketua langsung Ayo teman-teman Kita baca doa Bersyukur Salam salaman Nanti perjalanan bisa balik lagi Ya bu? Terima kasih guru ilmunya Iya Tepuk tangan dulu yuk Masih banyak yang ingin kita sampaikan Jangan kemana-mana tetap bersama kami di Islam Mitu Indah Jawa sama jawa Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih.